Seorang pelaku pencurian modus pecah kaca mobil di Pekanbaru ditangkap, pelaku melancarkan aksinya cuma bermodalkan serpihan busi. Pelaku berinisial MO alias Adi, ia melakukan pencurian pada minggu 3 April 2022 kemarin di Jalan Ilham, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Korbannya adalah Desti, ketika itu korban baru saja sampai di rumah kakaknya, di Jalan Ilham, tepat lokasi pencurian terjadi. Korban datang dengan mengendarai mobil, setelah sampai, ia mewargikan mobilnya di pinggir jalan. Tak berapa lama, korban mendengar ada teriakan maling dari luar rumah. Ia pun buru-buru keluar dan melihat kaca pintu belakang mobil sebelah kanan miliknya sudah pecah. Asli itu juga diketahui seorang warga sekitar yang langsung mendorong sepeda motor pelaku hingga terjatuh. Peristiwa itu juga dilaporkan ke Moposek Bukit Raya. Kali Respim Polres Bukit Raya, Ibtu Dodi Vipino mengatakan, pelaku mengaku memecahkan kaca cendela mobil hanya dengan menggunakan serpihan busi. Sebelumnya, pelaku juga sudah pernah melakukan aksi serupa sekitar bulan Januari 2022 lalu, di Jalan Rawa Bening, Kelurahan Sidomulio Barat, Kecamatan Tampan. Saat itu pelaku mencuri sehelai jaket merek Adidas yang berwarna abu-abu kombinasi putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!